Halo, selamat datang di halaman saya. Kali ini saya kembali berbagi tips dan tutorial kepada teman-teman cara merakit drum elektrik dengan mudah dan cepat versi saya. Dan saya akan mencoba menunjukkan secara detail sebisa mungkin agar mudah dipahami, jadi mungkin durasi videonya sedikit panjang dari biasanya. Tapi nanti di deskripsi saya akan kasih keterangan 44 menit pentingnya, biar teman-teman mudah mencari apa yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan drum elektrik Yamaha DTX452K, dan saya rasa hampir semua drum elektrik tidak jauh beda, terutama drum merek Yamaha atau Yamaha DTX series bisa melakukan seperti cara saya ini. Saat pertama kali kita membeli drum elektrik baru, boxnya itu rata-rata sebesar ini teman-teman. Lebar kali tinggi box, kira-kira hampir 1x1 meteran, dan beratnya lumayan berat juga, sekitar 10-20 kilo mungkin. Dan di dalam box tadi, setelah kita bongkar semuanya, dan kita kumpulkan bagian-bagian drumnya, kira-kira seperti ini. Dan teman-teman yang baru beli juga pasti bingung seperti yang saya alami dulu. Sebenarnya sudah ada buku panduannya juga sih buat merakitannya, cuma bukunya nggak ada yang berbahasa Indonesia, malah yang saya dapat bahasa Perancis, Jerman, Itali, dan saya nggak paham semua bahasanya, yang saya lakukan hanya melihat gambar-gambarnya saja. Oke, kita mulai. Pertama kita pilih-pilih dulu menjadi 3 bagian seperti yang saya lakukan ini. Kita pisahkan antara besi-besi dan pad drumnya. Bagian kanan ini adalah bagian untuk rangka awal drumnya. Lalu yang tengah ini bagian pad drumnya. Ada simbal, kotak modulasi suara, ada 3 pad tom-tom, 1 pad snare, dan yang kiri adalah bagian pad pedal, bass, dan kabel-kabelnya. Kenapa saya sendirikan pad pedal ini? Karena menurut saya ini lumayan sedikit ribet juga merakitnya. Kita mulai dari sebelah kanan. Kumpulkan semua besi-besi dan sok sambungannya di bagian kanan seperti ini. Untuk Yamaha DT-452, besinya ada 7 buah. Lalu ada sok untuk sambungan besinya, ada 2 macam. Yang pertama sok dengan 3 baut berjajar seperti ini, jumlahnya ada 3 buah. Lalu yang kedua ada sok dengan 1 baut di tengah seperti ini, jumlahnya ada 5 buah. Kemudian ada 2 stand cymbal dan 1 stand hi-hat. Bedanya yang stand hi-hat ada ujung besinya seperti ini. Oke, kita mulai rakit bagian pertama. Di bagian pertama ini, yang kita lakukan adalah merakit kerangka drumnya dulu. Kita ambil sambungan besi yang paling pendek dulu. Kita ambil 2 sok yang baut 1. Arah lubangnya seperti ini. Kita masukkan lubang sok yang bautnya di posisi pinggir ke arah dalam. Dan baut yang posisi tengah ke arah luar lubang. Kita taruh di pojok dulu kalau sudah. Berikutnya kita ambil besi yang satunya, yang agak sedikit panjang. Kita pasang 1 petom di tengahnya. Kita ambil petomnya di sebelah sini. 1 terserah yang mana saja. Ini nanti akan jadi tom-tom 3 sebelah kanan drum. Ujung-ujungnya kita pasang sok 1 baut, 2 buah seperti ini. Kita taruh di pojok, lalu sudah selesai. Lalu kita ambil 1 besi lagi yang lebih panjang dari sebelumnya. Kita pasang sok baut 1. Lalu kita pasangkan 2 buah petom di tengahnya. Kita ambil petomnya di sebelah sini lagi. Dan ini adalah posisi tom 1 dan tom 2. Lalu ujung besi satunya kita pasang sok baut 3. Kalau sudah, kita taruh di pojok lagi. Sekarang kita ke perakitan kaki drumnya. Ambil besi yang paling panjang dan yang pendek, yang ada tampal karetnya. Lalu kita ambil sambungan besi yang paling kecil tadi. Kita sambungkan di tengah-tengah 2 kaki tadi seperti ini. Agak sedikit ke bawah posisinya. Kencangkan baut-bautnya sedikit, tidak usah terlalu rapat. Biar bisa diputar-putar karena nanti kita belum menyesuaikan posisi berdirinya. Kalau sudah, berikutnya kita ambil besi yang satunya ini. Lalu ambil kaki depan satunya yang pendek ini. Kita sambungkan dengan besi yang ada 1 pet di tengah tadi. Yang ini caranya sama seperti sebelumnya. Selamat menikmati. Kalau sudah, sekarang kita satukan 2 kaki yang sudah jadi tadi dengan besi yang ada 2 pet tomnya yang ini. Kita pasang pada kaki-kaki posisi belakang seperti ini. Lubang yang sok 1 baut berada di posisi kiri dan yang sok 3 baut berada di posisi kanan. Posisinya sejajarkan dengan tinggi kaki sebelah kanan. Jadi nanti kaki yang sebelah kiri akan ada sisa agak tinggi ujung atasnya. Kita pasang sok 3 baut di ujung kaki yang sebelah kiri belakang ini. Lalu kaki depan sebelah kiri ini juga kita pasang sok 3 baut seperti ini. Bagian pertama ini sudah hampir selesai. Tinggal pasang stand hi-hat dan simbalnya di ujung kanan kiri atas bagian belakang seperti ini. Masukkan di lubang sela-sela sok 3 baut tadi seperti ini. Sekarang kita ke bagian 2, bagian pet drum. Karena 3 pet tom-tom tadi sudah terpasang, jadi sisanya tinggal snare, simbal, dan kotak modulator. Untuk pet tom dan pet snare ini bentuknya berbeda. Yang pet snare pinggirannya ada seperti garis cincin seperti ini, setengah lingkaran seperti ini, dan bagian tengahnya ada tulisan 3-zone. Ini untuk yang snare tipe 3-zone. Untuk penjelasan triple zone, saya sudah pernah membahasnya di video saya yang lain. Teman-teman bisa lihat dengan klik bagian kanan atas ini. Ini ada sambungan busi panjang seperti kunci L yang diruncingkan ujungnya. Kita masukkan senernya seperti ini, lalu kuncangkan bautnya. Sambungkan pada lubang yang ini. Lalu kotak modulatornya kita pasang di sok yang ini. Kemudian pasang simbal hi-hat seperti ini. Lubang kecil ini masukkan di besi kecil yang menjulang ini. Setelah itu simbal. Nah, untuk pet simbal crash pada detik 452, teman-teman jangan sampai ketukar dengan pet rate simbalnya ya. Yang simbal crash ini ada tulisan crash di bawahnya. Dan ini harus posisi sebelah kiri. Kalau ini sampai ketukar, nanti suaranya jadi berbeda. Karena simbal crash ini sudah bisa rimshot. Terima kasih telah menonton! Bagian 1 dan 2 sudah selesai. Sekarang kita rakit pada bagian ketiga. Kickpad dan kabel. Untuk kabel kita singkirkan dulu. Kita rakit kickpadnya. Di sini ada 2 pedal kaki. Yang ini adalah pedal hi-hat. Ini sudah jadi dan kita tidak perlu merakitnya. Jadi kita singkirkan juga. Kita ambil pejakan pedalnya yang ini. Lalu kita kaitkan pinggirannya pada dudukan pedalnya seperti ini. Lalu pasangkan tali pendahannya seperti ini. Lepaskan dulu murahnya. Lepaskan dulu. kita pasang pemukul pedal pedalnya seperti ini, masukkan pada lubang atas kakinya, lalu kencangkan, atur, tepatkan sesuai arah kick bassnya, lalu kita pasang dudukan bass kicknya yang belakang, ada 4 baut seperti ini, selamat menikmati! setelah itu, capitkan bagian bawah kick bass pada tumpuan kaki pedalnya seperti ini, selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! sekarang kita masuk pada perakitan kabel jack modulasi drumnya, ini sangat mudah sekali karena sudah ada keterangan nama-nama posisi jacknya, kita colokkan jacknya sesuai nama yang tertera di modulnya, kita mulai dari kanan, kabel snare, tom 1, tom 2, tom 3, red, crash, hi-hat, pedal hi-hat, dan kick, lalu colokkan ujung jack line-nya sesuai padnya masing-masing selamat menikmati! 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 untuk lubang jack bus pedalnya, kita colokkan yang sebelah kanan kalau yang lubang sebelah kiri ini untuk tambahan kalau misalnya kita pakai double pedal sendiri untuk volumenya yang tengah ini kita posisikan di arah tengah saja seperti ini lalu adaptor cara rakitnya seperti ini kita tekan yang ada tulisan bus ini pakai ibu jari lalu masukkan ujung colokannya seperti ini selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! dan sudah selesai! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! terima kasih sudah merelekan waktu untuk terjebak di halaman saya sampai jumpa! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!